Halo Google Trips, kami dari Lightgivers Community, nama saya Debbie dan saya Felicia Kawi, dan sekarang kami akan membahas Zodiac Forecast 2018. Nah, buat para Google Trips yang berzodiak Gemini, tahun ini Gemini lebih dipengaruhi sama Mars, Saturnus, Merkurius, sama Jupiter. Jadi tahun ini tuh ada keberuntungannya, tapi banyak cobaan ya, lebih ke kesabaran, ketambahan, terus juga tahun ini tuh memaksa kalian buat mikir cerdas, macer-macer, jadi kayak buat smart thinking lah. Terus sejauh ini juga bisa dilihat kalau misalnya kalian bakal punya banyak kegiatan-kegiatan baru. Jadi untuk kamu yang zodiaknya Gemini, tahun 2018 akan seru banget ya, karena bakal banget kejadian, terutama kejadian-kejadian baik sih ini. Jadi stay positive thinking aja, supaya nanti untuk kehidupan kamu itu lebih baik, bener gak sih? Bener, bener banget. Oke, jadi untuk Gemini, last tips untuk kamu itu, untuk tahun ini, kamu harus pintar-pintar dalam menghadapi situasi yang tricky. Nah, jadi gimana tuh Val? Lebih ke kalau misalnya ketemu orang yang mau coba ngomongin kamu lah, atau yang gak bisa dipercaya, kamu semua harus pintar-pintar buat yaudah loh, jangan dihirauin atau jangan dibawa ke emosi, nanti kalian rugi sendiri loh. Iya, dan another thing, kalau misalnya kamu berada dalam lingkungan, atau misalnya teman, atau penkenal orang yang memang kan bisa diandalkan, gak bisa dipercaya, ya lebih baik kamu menyingkir aja. Maksudnya bukan jahat sih, cuman supaya aura negatif kurentan tuh gak mengatepaan kamu. Dan kayak lebih ke stay away from drama ya. Iya bener, stay away from drama. Karena bakal banyak drama di tolinya. Nah, kalau buat love tips yang ditunggu-tunggu kalian semua, lebih ke menda saya, yang punya pasangan, yang single, itu intinya cuma you guys itu harus get out from comfort zone. Oke, jadi maksudnya itu mendobrak kayak semua hubungan yang misalnya kamu lagi jalanin ini, ya kamu harus bikin satu apa ya, ada langkah baru lah gitu. Jadi kalau kamu punya hubungan misalnya pacaran ya jangan gitu-gitu aja, kan bosen kan. Nah, pokoknya kamu harus memperjelas hubungannya lagi nih, jadi kalau misalnya emang sayang, ya tunjukin dong kalau kamu emang sayang gitu. Bener banget. Kasih apa kek, surprise kek, atau apa kek gitu. Jadi hubungannya gak flat gitu untuk para Gemini. Aktivitas baru ya. Pokoknya jangan flat ya hubungannya di tahun ini. Nah, buat para Gemini, rejeki tahun ini tuh lancar ya. Lebih kayak mendukung perkembangan. Tapi gimana, Dip? Nah, tapi untuk para Gemini, kalian harus menghindari dan harus hati-hati dengan yang namanya spekulasi. Jadi spekulasi itu tuh maksudnya kalau misalnya kamu punya uang nih, terus kan sekarang lagi musim banget kan yang namanya online shop. Nah, aku tau banget nih. Pasti kalian pengen juga nih coba. Nah, untuk kamu bisa punya online shop ini, nah kamu tuh harus punya rencana dulu nih. Kira-kira nanti maunya jadinya seperti apa. Harus matang lah ya rencananya. Iya, jangan asal impulsif aja tiba-tiba kayak ya udah deh bikin online shop, buitnya langsung di taro buat modal gitu kan. Itu kan spekulasi banget ya, Fel. Jadi gak tau nih, gak tau ujungnya kayak gimana. Harus di ukur ya semuanya. Harus di ukur gitu. Jadi harus hati-hati. Dan mungkin harus terbiap ya, terencana kali ya. Bener banget. Masanya yang paling cocok gitu. Tapi don't worry, karena tahun ini adalah tahun yang bagus sekalian. Thank you for watching! Jangan lupa buat cek other videos kita untuk liat kalian punya zodiac. Dan don't forget to comment, like, and subscribe our videos. Kami mau pamit dulu, and thank you so much for watching! Thank you so much for watching! Bye!